PKS Maros mendaftarkan bacalegnya hari ini, Senin 8 Mei 2023. Rombongan PKS tiba di kantor KPU pukul 10.18 W. Nampak rombongan bacaleg yang hadir menggunakan baju adat. Namun Ketua DPD PKS Maros, Muzain Arief tidak hadir dalam pendaftaran. Pantauan langsung Tribun Timur menerima bacaleg PKS, KPU lalu melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang berjalan sekitar 2 jam, KPU Maros memutuskan untuk mengembalikan berkas PKS. Hal itu dikarenakan berkas pendaftaran PKS belum memenuhi syarat. Wakil Ketua Bidang Kepemudaan, Kartomas Karim membenarkan hal tersebut. Total bacaleg yang didaftarkan sebanyak 35 sesuai dengan jumlah kursi di Maros. Namun ia berjanji akan segera melengkapi persyaratan yang diajukan KPU. Tak hanya terkait masalah foto bacaleg, namun juga ada perbedaan nama Ketua DPD di Sipol. Kartomas menyebutkan, PKS mendaftar hari ini bukan karena ketidaksengajaan, lantaran angka 8 sesuai dengan nomor urut partai. Sementara itu Ketua KPU Maros, Syamsu Rizal mengatakan PKS merupakan partai pertama yang mengajukan nama-nama bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Namun setelah berkas PKS diperiksa ternyata masih ada dokumen yang belum memenuhi syarat. Selain PKS, Pan juga kata dia telah menyurat ke KPU. Kebetulan berkas kami itu dikembalikan karena masih ada beberapa BKAD yang belum melengkapi foto. Jadi sebenarnya masalahnya disini ada kapan foto pada datang B, bahkan calon anggota legislatif. Ada berapa pak bacaleg yang didaftarkan tadi? Total caleg kita datarkan 35, selesai juga berkursi ada 500. Dan yang tadi yang belum melengkap foto itu ada 5. Pak, untuk petahanan sendiri yang ada sekarang di DPR, apakah akan maju kembali pak? Ya, dua-duanya masih mencalonkan di BKAD. Pak, rencananya akan dikembalikan kembali kapan pak? Mungkin secepatnya kalau tidak hari ini, paling lambat besok kita akan melengkapi dan kembalikan. Pak, tadi selain foto katanya ada yang bermasalah juga ya? Untuk berkas terkait dengan ketua. Iya, betul. Ya, jadi kebetulan di BKS itu sudah ada pergantian secara administrasi dari ketua yang sebelumnya saya sendiri ke Bapak Musa Enakit. Tetapi di Sipol itu tidak berganti. Itu masih pakai nama saya, nama ketua lama. Dan ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi ini bukan dualisme kepengurusan, tetapi memang karena nama yang disipoliti yang belum berganti. Tetapi SK terbaru itu sudah di-upload sebenarnya. Pak, mungkin alasannya sendiri memilih hari ini datang mendaftar apa pak? Ya, alasannya karena hari ini adalah tanggal 8 sesuai dengan nomor urut PKS 8 dan 16 hari ini juga hari Senin, hari yang memang untuk Matiskan itu hari terbaik. Kita disenakan untuk kekuasaan dan semoga kita mendapatkan berkah dari alas penuh utara dari partai kandidat sejaturan. Apakah ini serentak juga pak di daerah lain pendaftarannya di PKS? Ini kebetulan mengintruksi dari Dewan Pimpinan Pusat. Partai kandidat sejaturan untuk mendaftar hari ini baik di tingkat pusat, provinsi, dan sampai ke daerah. Cuma jamnya ada yang berikutnya. Pak, adakah kader dari partai lain yang masuk ke PKS untuk nyalek pak? Ada beberapa ya, ada beberapa. Siapa saja pak? Salah satunya mungkin itu dari Sadik ya, dari BP3, BP3 Golkar yang kemudian pindah ke PKS. Pendaftaran hari ini pak? Ya, jadi setelah kita buka pendaftaran mulai tanggal 11, habis sampai 11, maaf, 11 menit sampai dengan 14 menit. Ini tanggal 8, BP3 adalah partai pertama yang melakukan pengajuan pendaftaran masyarakat calon. Tadi katanya dikembalikan pak ya, berkasnya. Oh iya, setelah kita persisah kelengkapan dokumennya, itu ada dokumen yang tidak lengkap, tersebut dengan malu. Ada juga di tembuk ini, dokumen pengajuan yang tidak lengkap, itu akan dikembalikan dari setiap-setiap-setiap-setiap. Ternyata ada yang dipengkap, dokumen pengajuan yang bakal calonnya itu, yang tidak kembalikan. Apanya itu pak yang tidak lengkap dokumen seperti apa? Tadi ada bakal calon ternyata dari BKS yang tidak mencantumkan foto. Sehingga itu menjadi perkembangan untuk dikembalikan. Pak, apa yang menjadi kendala? Kenapa baru sampai saat ini ada yang mendaftar? Iya. Itu mungkin bisa ditanyakan ke partai yang masyarakat, apa kendalanya? Karena kami tidak perlu juga melakukan koordinasi, katakan misalnya, kelengkapan dokumennya, kelengkapan berkat, seperti seketika kami sudah melakukan koordinasi dengan koges, kemudian sudah diketerangan tidak pernah tidak, dan juga sudah kami berketerangan dengan pengadilan, begitu dengan pemeriksaan kesehatan, kami juga sudah berketerangan dengan koordinasi dengan pihak ini sakit, kemudian juga sebelum pendaftaran, kami sudah melakukan rapat koordinasi hal-hal yang perlu persiapkan. Selain BKS, pak, partai apa saja yang sudah menyurat? Selain BKS, ada partai aman nasional yang menyurat kepada kami, yang akan berketerangan dengan pemeriksaan kesehatan 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 kesehatan. Yang pertama masyarakatnya itu pertahaman nasional, yang menutup BKS. Jadi ini BKS tanggal 8 kepan tanggal 21. Pak, apa saja sih persyaratan bagi parpol yang ingin mendaftarkan pacaleknya, pak? Iya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa syarat itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kesehatan 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 kesehatan. Kemudian juga ada ijazah yang harusnya mereka lakukan. Ini 5 tahun, Pak? 5 tahun setelah dipilih? Emangnya 5 tahun setelah dipilih danang keberlangsungnya atau hukuman 5 tahun? Ancaman, Pak. Ancaman. Setelah di jalan? Setelah di jalan itu kan 5 tahun. 5 tahun berikutnya tidak pernah berkansus, baru... Pak, terkait dengan ASN yang mendaftar, bagaimana, pak? Apakah harus mundur atau bagaimana? Iya, ASN yang mendaftar, iya harus mundur.